Dikenal selalu sukses bawakan peran yang berbeda, Reza Rahardian kini bujang dunia perfilman Indonesia dengan aksinya di film berbalas kejam. Dalam film tersebut, aktor berusia 35 tahun ini bertransformasi menjadi seorang kepala keluarga yang bengis, usai saksikan kematian keluarganya. Totalitas demi peran adalah tuntutan pekerjaan para aktor, namun tak banyak yang benar-benar mampu tampilkan makeover penampilan yang melekat di hati pemirsa. Tak hanya Reza, para artis berikut ini berani tampilkan pesona nyeleneh demi proyek mereka. Penasaran siapa saja mereka? Yuk simak selengkapnya di video berikut. Sebelumnya, jangan lupa untuk like dan share video ini ya. Aktor ganteng anjas marah subuhkan penampilan yang jauh berbeda demi perangkan tokoh yang memiliki keterbelakangan mental di sinetron si cecep tahun 2004. Saat dalami peran ini, pemilik nama lengkap anjas marah prasetya ini pun tampil culun dengan rambut kelimi sebelah tengah, wanita rata, dan beberapa halai rambut yang naik. Berkat aktingnya sebagai cecep, anjas sukses raih piala aktor terfavorit dari Panasonic Awards 2004. Nikta Gina tentu tak boleh dilewatkan dalam doktor artis dengan peran nyelenehnya. Pada tahun 2009, ia mengguncang dunia hiburan tanah air melalui karakter jengkelin yang kerap buat jengkel di acara print time. Aktris satu ini sukses diingat berkat dandanan ikoniknya yang identik dengan blush on bulat, lipstick hati mungil, wig pendek berponi, dan tas besarnya. Hardi Fadilah mengubah penampilannya jadi lebih feminim di tahun 2004. Berkat sinetron ABG jadi manten, sang aktor yang hobi balap motor tersebut dinilai sukses perankan sosok remaja yang kemayu. Lengkap dengan rambut bob, berponi rapi, serta berjari lipik. Dirinya bertransformasi menjadi Wendy. Karakter yang dikenal ribet karena selalu memakai payung saat kemana-mana ini pun tak dapat dilupakan dalam sejarah Ekson Hardy. Ketika masih berumur 9 tahun, Nona Berlian sukses curi atensi berkat totalitas perannya sebagai Ronald Owati di sinetron Ronald Owati. Dalam sinetron yang populer di tahun 2009 ini, mantan aktris Cilik tersebut berani tampil berbeda dengan kepala pelompos yang menyusahkan sejumput rambut hanya di bagian depan. Penampilannya lenehnya ini pun masih melekat di hati pemirsa hingga sekarang. Pada tahun 2018, Fedy Nuril kuai perhatian dengan doyok dalam film Doa Cari Jodoh. Demi menghidupkan karakter tersebut, sang aktor bahkan rela memakai gigi palsu yang seperti gigi kelinci. Saat ditanya mengenai perasaannya saat melihat dirinya sebagai doyok, ia mengaku Elfield sendiri. Namun, ia tidak dapat memungkiri kesuksesannya dengan berkelakar, Pas saya kasih lihat istri saya, bikin istri saya males melihatnya. Botak membawa berkah bagi Oji Syaputra. Di tahun 90-an, sang aktor mendapatkan peran sebagai Karina, si hantu centil yang lengkap dengan pakaian gonjrengnya di isi manis jembatan Ancol. Dikenal memiliki mimik judes dan serius, Oji justru mendapat tawaran peran ceria dan nyelana ini setelah ia membuat takvi rambutnya yang terkena malpraktek salon. Terkenal sebagai pribadi yang maskulin, Donnie Damara berhasil buat pabrik kagum atas perannya di film Lovey Man. Bermain sebagai seorang waria dalam film bersutan tenis suriat maja tersebut, aktor senior ini tak malu memakai gaung ini yang semakin menonjolkan lengan berototnya, hik panjang, serta make up menor. Berkat totalitasnya, Donnie Sabat Trophy Best Actor di Asian Film Awards 2012. Nah, itu dia sederet artis tanah air yang pernah bertransformasi nyeleneh demi karakter mereka. Karakter ikonik manakah yang paling membekas diingatanku? Kalau kamu penasaran dengan update terbaru seleb lainnya, cek selengkapnya di wowkeren.com Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe youtube channel kita.